Bandara Universitas Yan Huang dipenuhi orang. Banyak siswa menggunakan tempat ini untuk pergi ke kota-kota besar manusia di dunia cloud untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan poin. Xia Ping dan yang lainnya juga berencana untuk menaiki kapal terbang dari tempat ini dan menuju kota Yin Kors, yang merupakan kota manusia di dekat pegunungan Yin Kors. Banyak prajurit yang akan beristirahat sementara di kota itu sebelum memasuki pegunungan Yin Kors. Apa? Feng Hetang berteriak di depan loket tiket bandara, kamu bilang semua tiket ke kota Yin Kors sudah terjual abis dan kita harus menunggu seminggu untuk mendapatkan tiket baru. Xia Ping, Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu juga tidak mengharapkan hal ini. Mereka semua memandang penjual tiket. Di Universitas Yan Huang, tiket dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian dijual secara online, dan yang lainnya dijual di meja depan. Hal ini untuk mencegah masyarakat menggunakan sarana teknis untuk membeli semua tiket dan kemudian menjualnya kembali. Jadi ketika mereka melihat tiket online sudah terjual abis, mereka pergi ke meja depan untuk membelinya. Mereka tidak menyangka tiket untuk seminggu akan terjual abis. Benar, semuanya terjual abis. Penjual tiket mengangkat bahu tak berdaya, setiap tahun ketika mahasiswa baru masuk Universitas, banyak mahasiswa yang pergi ke pegunungan Yin Kors untuk menyelesaikan misi berburu zombie. Semuanya terjual abis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu ingin pergi, kamu harus menunggu seminggu. Tunggu seminggu. Jiang Yaru dan yang lainnya terdiam. Mereka baru saja masuk Universitas dan pelatihan berpacu dengan waktu. Jika mereka melewatkan satu minggu, mereka tidak akan tahu seberapa jauh mereka akan tertinggal dari siswa lainnya. Yang lain bisa berburu zombie di pegunungan Yin Kors untuk mendapatkan poin, tetapi mereka hanya bisa tinggal di Universitas dan berlatih. Perbedaannya sangat besar. Tapi ini juga karena mereka tidak memikirkannya dengan matang. Mereka pikir mereka bisa membeli tiket kapan saja, tapi mereka tidak menyangka penerbangan ke kota Yin Kors begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak punya tiket. Jiang Yaru merasa sangat tertekan, tidak ada jalan lain. Sepertinya kita hanya bisa menunggu seminggu. Curong dan Namong Wu mengangguk. Universitas Yan Huang berjarak 5.000 km jauhnya dari pegunungan Yin Kors. Siapa yang tahu berapa banyak gunung yang ada dan berapa banyak monster menakutkan yang tinggal di sana. Tanpa kapal, mereka bahkan tidak akan bisa mencapai pegunungan Yin Kors dalam sebulan. Terlebih lagi, jika mereka ceroboh dan bertemu dengan monster yang menakutkan, mereka akan dimakan sebagai makanan ringan. Pada saat ini, sekelompok siswa dari alam cloud berjalan mendekat. Mereka membawa tas dengan berbagai ukuran dan terlihat sangat arogan. Pemimpin mereka adalah Zhong Yuan. Mereka juga memperhatikan Xiaoping dan yang lainnya. Haha, bukankah ini Xiaoping terkenal yang dikenal sebagai mahasiswa baru nomor 1? Kebetulan sekali, Anda juga sedang membeli tiket pesawat, namun sepertinya Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Apakah Anda harus menunggu selama seminggu? Pada saat ini, Zhong Yuan segera berjalan mendekat dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dia sengaja mencari masalah. Karena dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru, dia dikalahkan dengan kejam oleh Xiaoping, dan pada dasarnya tersingkir di babak pertama karena cedera berat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memperebutkan sepuluh besar. Hasil ini menyebabkan dia ditegur dengan keras oleh tetua keluarga Zhong, mengatakan bahwa dia telah kehilangan muka untuk keluarga Zhong. Bahkan sumber daya budidaya yang diberikan keluarga Zhong kepadanya berkurang banyak. Bisa dibayangkan betapa dia membenci Xiaoping. Jika bukan karena bajingan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan sepuluh besar di sekolah dan mendapatkan seribu poin. Tapi sekarang, semuanya hilang. Ini aneh. Bahkan Xiaoping yang terkenal tidak bisa membeli tiket. Ini berita besar. Untuk menjadi mahasiswa baru nomor satu, dia bahkan menyuap pimpinan sekolah dan terang-terangan menipu, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa membeli tiket pesawat. Lelucon ini sangat lucu. Mungkin karena dia menyuap pimpinan sekolah dan menghabiskan seluruh uangnya. Dia tidak punya apa-apa lagi, bahkan uang untuk tiket pesawat pun tidak. Kasihan, menghabiskan begitu banyak uang untuk sedikit kesombongan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia bahkan mungkin tidak bisa lulus ujian akhir dan akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Satu demi satu, para siswa dari Cloud Rilem mencibir dan memandang Xiaoping dengan jijik. Jiang Yarudan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan menatap para bajingan ini. Saya tidak bisa membeli tiket. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin memberi saya beberapa tiket? Xiaoping bertanya sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak terlihat marah. F-Asterisk cek kamu. Zhong Yuan mengatupkan giginya. Bajingan ini masih memiliki wajah untuk memukulinya dengan sangat parah, menyebabkan statusnya di keluarga Zhong turun. Sudah cukup baik bahwa dia tidak menghajar bajingan ini hingga babak belur, tapi dia masih ingin dia memberikan tiket pesawat kepada bocah ini. Tidak ada hal seperti itu dalam mimpinya. Saya memang punya tiket, tapi tidak satu pun milik Anda. Zhong Yuan memutar matanya dan kemudian memasang ekspresi murah hati. Tentu saja, jika Anda berlutut di tanah dan bersujud kepada saya untuk meminta maaf, saya mungkin akan berbelas kasih untuk memberi Anda beberapa tiket. Dia mengungkapkan senyum sinis. Apakah IQ-mu turun setelah dipukuli olehku? Pernahkah Anda menemui dokter? Jika serius, bisa berdampak pada ginjal Anda. Kamu harus berhati-hati. Xiaoping memandang Zhong Yuan seolah sedang melihat orang idiot. Saudara Zhong, bajingan ini memandangmu seolah-olah kamu terbelakang. Dia meremehkan IQ-mu. Sialan, salah satu antek Zhong Yuan segera berteriak dan menunjuk ke arah Xiaoping. Apa yang kamu lihat? Apa kamu belum pernah melihat orang setampan itu sebelumnya? IQ kakakku Zhong sangat normal. Dia setidaknya masuk sepuluh besar di sekolah, dan tidak ada yang salah dengan ginjalnya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bandingkan. Jika kamu berani mengutarakan omong kosong lagi, kami tidak akan sopan kepadamu. Jika kamu tidak bisa berbicara, jangan bicara yang tidak masuk akal. Kamu harus tahu bahwa lidah yang longgar bisa menimbulkan masalah. Satu demi satu, siswa Sky Rilem melompat keluar dan memarahi Xiaoping. Zhong Yuan, kendalikan anjingmu. Jangan biarkan mereka keluar dan menggigit orang, kata Xiaoping malas. Bajingan ini. Sekelompok siswa Sky Rilem sangat marah sehingga mereka ingin bergegas dan menggigit orang ini sampai mati. Ini terlalu menyebalkan. Xiaoping, teruslah menjadi sombong. Akanku lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Zhong Yuan melambaikan tangannya dan menghentikan antek-anteknya di belakangnya. Dia mencibir dan berkata, kamu pernah menang melawanku karena kamu menggunakan trik. Itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika aku, Zhong Yuan, serius, aku bisa menghajarmu seperti anjing mati kapan saja. Tentu saja, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sekarang karena kita harus naik pesawat luar angkasa. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, seolah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Xiaoping. Siswa Sky Rilem lainnya juga memelototi Xiaoping dan segera pergi dengan kepala terangkat tinggi. Apa hebatnya orang-orang ini? Saya baru saja membeli beberapa tiket sebelumnya, dan mereka sangat sombong. Feng Hetang mengertakan gigi. Dia sangat tidak bahagia. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar jika aku tidak bisa membeli tiketnya. Aku masih punya jalan untuk pergi. Xiaoping melambaikan tangannya dengan tenang. Apa? 312. Universitas Yanhuang, Pusat Penjualan Pesawat. Kakak, kenapa kamu membawa kami ke tempat ini? Feng Hetang memandang Xiaoping dengan ekspresi tercengang. Pusat penjualan pesawat mewah yang dimasukinya dipenuhi dengan suasana mewah dan mulia. Meskipun dia berasal dari keluarga besar, dia belum pernah ke tempat kelas atas seperti itu sebelumnya. Tidak ada alasan lain, itu karena barang-barang di sini terlalu mahal. Sebuah pesawat luar angkasa biasa bernilai beberapa miliar. Siapa yang mampu membelinya? Namong Wu, Curong, dan Jiang Yaru juga tercengang. Mereka memandang Xiaoping, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak banyak, saya hanya datang ke sini untuk membeli pesawat. Bukankah semua tiketnya sudah terjual abis? Lalu aku akan membeli pesawat dan terbang ke sana sendiri. Tidak perlu membeli tiket. Wajah Xiaoping acuh tak acuh. Beli pesawat. Mulut Feng Hetang bergerak-gerak. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Seseorang membeli pesawat hanya karena tidak punya tiket. Terlalu mendominasi. Mereka benar-benar tidak memperlakukan uang sebagai uang. Jiang Yaru dan yang lainnya akhirnya mengerti. Tidak heran Xiaoping begitu percaya diri. Dia bilang dia tidak membutuhkan tiket untuk pergi ke Gloomy Cors Mountains. Memang kalau dia membeli pesawat pribadi, dia bisa langsung ke sana. Masalahnya adalah itu adalah sebuah pesawat, bukan mainan kucing atau anjing. Yang termurah bernilai beberapa miliar dolar federal. Yang lebih mahal tidak perlu disebutkan. Bahkan ada ratusan miliar dolar federal. Tuan Xia. Saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jas hitam keluar. Dia memandang Xiaoping dan yang lainnya sambil tersenyum. Dia adalah manajer pusat penjualan pesawat. Apakah kamu sudah menyiapkan pesawat pribadiku? Xiaoping bertanya langsung. Pria berjas hitam itu segera berkata, sudah disiapkan. Ini adalah pesawat pribadi tercanggih milik perusahaan kami. Namanya Dewa Cahaya. Interiornya mewah. Ada kolam renang, bioskop pribadi, ruang pijat, sauna, ruang permainan, dan sebagainya. Memiliki segala macam fasilitas hiburan. Pesawat ini dapat menampung 50 orang. Dipasang dengan mesin Radiant Guard generasi ke-7 tercanggih. Kecepatan rata-ratanya bisa mencapai 2000 km per jam. Bisa memberikan sensasi berbeda. Apalagi konsumsi energinya sangat rendah. Ramah lingkungan. Untuk keamanan, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Itu dilengkapi dengan sinar laser, meriam gelombang, perisai energi, dan sebagainya. Bahkan jika seorang master mendekat, dia akan terbunuh. Mengenai mengemudikan pesawat ruang angkasa, itu bahkan bukan masalah. Pesawat ini dilengkapi dengan komputer optik, dan semuanya dapat dikontrol oleh komputer optik. Selama Anda memberi perintah, maka secara otomatis akan terbang dan mendarat. Tidak perlu seorang kapten. Yang perlu Anda lakukan hanyalah tetap berada di pesawat luar angkasa dan menikmati perjalanan. Air liurnya beterbangan kemana-mana saat dia menyebutkan banyak manfaat dari pesawat luar angkasa ini. Berapa harga pesawat luar angkasa ini? Feng Hetang mengedipkan matanya. Bahkan dia tahu betapa bagusnya pesawat luar angkasa ini. Jika dia memilikinya, dia akan bisa pergi kemanapun di alam langit. Itu tidak terlalu mahal, hanya 35 miliar koin federal. Pria parubaya berjas hitam tersenyum dan berkata, namun, Tuan Xia adalah anggota internal perusahaan raksasa kita. Tentu saja, dia juga memiliki harga karyawan. Dia dapat dibeli seharga 20 miliar koin federal. 20 miliar koin federal. Ini tidak mahal. Lelucon yang luar biasa. Jiang Yaru dan Curong sama-sama tercengang. Bahkan jika mereka maju ke alam petarung lapisan ke-9, mereka mungkin tidak dapat memperoleh uang sebanyak itu bahkan setelah menghabiskan ratusan tahun. Bahkan jika mereka ingin maju ke ranah master bela diri, mereka harus menghabiskan ratusan tahun. Hanya di ranah Grandmaster mereka hampir tidak memenuhi syarat. Dapat dikatakan bahwa kecuali mereka super kaya, mereka tidak akan mampu membelinya. Namong Wu juga tercengang. Bahkan jika dia berasal dari keluarga Namong, keluarga bangsawan, 20 miliar itu terlalu banyak. Untuk membeli pesawat luar angkasa ini, mereka harus mengeluarkan seluruh uangnya. Kaka, kamu terlalu hebat. Feng Hetang sangat terkesan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. 20 miliar koin federal. Sepertinya identitas seorang pegawai perusahaan raksasa cukup berharga. Saya telah menghemat 15 miliar. Xia Ping sangat puas. Dia melihat identitasnya sebagai pegawai perusahaan raksasa, jadi dia membelinya dari pusat penjualan pesawat luar angkasa ini. Seperti yang diharapkan, dia menghemat setengah dari uangnya. Bagi seniman bela diri biasa, harga ini terlalu tinggi untuk dijangkau. Namun, untuk 100 miliar koin federal yang dia peroleh sebelumnya, itu hanyalah sebagian kecil. Kalau begitu, bisakah aku mengusir pesawat luar angkasa ini? Xia Ping segera bertanya. Pria Parubaya berjas hitam segera berkata, tentu saja tidak ada masalah. Pesawat luar angkasa ada di dalam. Selama Tuan Xia melakukan verifikasi sidik jari, verifikasi genetik, dan prosedur lainnya, Anda dapat segera mengusirnya. Tentu, Xia Ping menganggup dan segera membayar tagihannya. Setelah itu, pria Parubaya berjas hitam membawa Xia Ping dan yang lainnya ke alun-alun di pusat penjualan. Ada sebuah pesawat luar angkasa pribadi kecil yang diparkir di sana. Itu benar-benar hitam dan memiliki nuansa fiksi ilmiah. Ia bahkan syarat dengan senjata ampuh. Didik gelombang. Xia Ping naik dan segera melakukan serangkaian prosedur agar pesawat luar angkasa mengenali pemiliknya. Tuan, Xia Ping, verifikasi berhasil. Bolehkah saya tahu perintah apa yang guru berikan untuk saya? Suara wanita yang manis terdengar dari pesawat luar angkasa. Ayo pergi, ke pegunungan Gloomy Course. Xia Ping segera memberi perintah, tidak membuang waktu. Pada saat ini, Jiang Yarudan yang lainnya juga naik ke pesawat luar angkasa dan duduk. Boom, gelombang. Begitu suara itu memudar, pesawat luar angkasa itu berguncang dan terbang menuju langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika kita bertemu Su Jian Hua di jalan, bunuh dia secara langsung. Xia Ping duduk di pesawat luar angkasa dan mengepalkan tangannya. Cahaya dingin muncul di matanya. Dengan pesawat luar angkasa yang kuat di tangannya, dia tidak perlu takut. Saat ini, di sebuah kafe di Universitas Yan Huang. Su Jian Hua dan yang lainnya berkumpul di sebuah ruangan pribadi. Jian Hua, siswa baru bernama Xia Ping itu benar-benar sombong. Dia baru saja masuk sekolah dan dia sudah sangat sombong. Dia bahkan tidak memandang kita sebagai senior. Setelah jangka waktu tertentu, bukankah dia akan menjungkir balikkan surga? Seorang siswa berpakaian kuning mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar tidak menyukai Xia Ping. Dia bahkan membunuh sepupu saudara Su tanpa ragu. Jika dia tidak sombong, siapa yang sombong? Tapi harus kuakui, anak ini memang monster. Memang benar, dia hanya berada di lapisan surgawi kelima dari alam petarung, namun dia bisa menahan serangan dari Jian Hua. Itu sedikit menakutkan. Jika dia maju ke lapisan surgawi ke sembilan, tidak ada satupun dari kita yang akan menjadi lawannya. Dia bisa membunuh kita dengan satu tamparan. Jika musuh seperti itu tidak mati, kita tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Para senior berbicara satu demi satu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah lama tinggal di tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Mereka telah lama memupuk karakter yang kejam dan tanpa ampun. Siapapun yang menjadi ancaman bagi mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tentu saja, Xia Ping ini adalah musuh keluarga Su saya, jika dia tidak mati, siapa lagi? Su Jian Hua mencibir, serangan sebelumnya hanya untuk menguji kekuatannya. Saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi hari kematiannya. Saya sudah mengirim orang untuk mengikutinya. Begitu dia meninggalkan Universitas Yan Huang, kami akan segera mengikuti dan membunuhnya. 313. Para senior lainnya mengangguk. Tidak mungkin membunuh orang di Universitas Yan Huang. Ada kamera di mana-mana. Begitu mereka melakukannya, mereka akan mendapat masalah besar. Pada saat itu, bahkan siswa elit pun tidak akan mampu mengatasinya. Tetapi setelah meninggalkan Universitas Yan Huang dan datang ke dunia luar, wajar jika beberapa orang meninggal. Bahkan Universitas Yan Huang tidak akan dapat mengetahui siapa pelakunya. Bang! Saat ini, pintu kamar terbuka dan seorang pria berbaju biru bergegas masuk. Xiaoli, kamu di sini. Apakah kamu punya berita tentang Xia Ping? Su Jian Hua segera mengenali pria berbaju biru ini. Dialah yang memerintahkan pria ini untuk mengikuti kelompok Xia Ping. Saudara Su. Seorang pria berbaju biru masuk dan berkata dengan suara rendah, Anda menyuruh saya untuk mengikuti Xia Ping. Saya sudah menerima kabar bahwa dia membeli kapal terbang Dewa Radian dan sedang menuju ke pegunungan Yin Kors. Ekspresinya sangat aneh, mengandung sedikit rasa cemburu. Apa? Mendengar ini, Su Jian Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia membeli kapal terbang Dewa Radian. Benar-benar lelucon. Bahkan aku tidak mampu membeli kapal terbang seperti itu. Nilainya lebih dari 30 miliar koin federal. Bagaimana putra seorang petugas penegak hukum kota mampu membelinya? Matanya berubah menjadi hijau. Dia sangat terkejut. Dia telah menyelidiki identitas Xia Ping. Dia hanya warga negara biasa. Sekalipun dia dipilih oleh perusahaan raksasa karena bakat budidayanya, bukan berarti dia kaya. Bagaimanapun, bahkan seorang seniman bela diri yang kuat pun membutuhkan waktu untuk tumbuh secara perlahan. Tapi anak ini telah melonjak ke langit dan bahkan lebih mewah dari dia, keturunan langsung dari keluarga Su. Kapal terbang Dewa Bercahaya, itu terlalu berlebihan. Bahkan untuk siswa elit, tidak banyak yang mampu membelinya. Dari mana anak ini mendapat uang sebanyak itu? Bahkan anggota perusahaan raksasa pun tidak bisa semewa itu. Saya dengar latar belakangnya biasa saja. Ayahnya hanya seorang petugas penegak hukum kota. Lelucon yang luar biasa. Sekalipun dia berasal dari keluarga raja dan merupakan keturunan langsung, dia tidak bisa punya uang sebanyak itu. Memang benar, meskipun keluarga raja kaya, mereka memiliki terlalu banyak keturunan. Rata-rata, tidak semua dari mereka bisa begitu kaya. Keturunan raja ini juga tidak mampu membelinya. Pertemuan yang tidak disengaja. Tidak diragukan lagi, anak ini pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Mungkin dia menemukan reruntuhan. Itu sebabnya dia menjadi kaya dalam semalam dan menghabiskan uang di mana-mana. Jika aku bisa menangkap bocah ini dan menyiksanya, aku mungkin bisa membocorkan rahasianya. Banyak siswa yang lebih tua berdiskusi satu sama lain, dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Meskipun mereka juga mahasiswa Universitas Yan Huang, mereka tidak punya banyak uang. Bahkan jika bocah ini berhasil mendapatkan remah-remah, itu sudah cukup untuk mengisi otak mereka dengan usus yang gemuk. Namun, kapal terbang Dewa Radian ini dilengkapi dengan senjata yang kuat. Kabarnya, kapal itu bahkan bisa membunuh ahli Grandmaster. Jika kita mendekat, kita tidak akan bisa menandinginya. Salah satu senior sangat waspada. Su Jianhua tertawa dingin, tidak perlu khawatir, bocah ini akan pergi ke pegunungan Yin Kors dan pasti akan menghentikan kapal terbangnya di kota Yin Kors. Tidak mungkin dia membawa kapal terbang ini. Begitu dia meninggalkan pesawat luar angkasa, dia hanyalah sampah di surga kelima alam seniman bela diri. Aku bisa membunuhnya seperti anjing. Matanya menunjukkan tatapan kejam. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Segera kejar dia dan bantai bocah ini. Awalnya aku mengira dia anak nakal yang malang, aku tidak menyangka dia adalah orang kaya yang tersembunyi. Jika kita bisa membocorkan rahasianya, maka kita akan menjadi kaya. Maju ke alam Grandmaster seharusnya tidak menjadi masalah. Banyak siswa yang lebih tua berkata dengan penuh semangat. Sekarang bukan hanya masalah Su Jianhua, bahkan mereka pun tergoda. Mereka ingin membunuh Siaping demi hartanya. Namun, tiket ke pegunungan Yin Kors sudah terjual abis. Semuanya antri selama seminggu. Seseorang berkata dengan suara rendah. Su Jianhua melambaikan tangannya. Jangan khawatir, kakakku mengenal beberapa siswa elit kaya. Mereka juga memiliki kapal terbang pribadi. Selama kita meminta, mereka pasti bersedia meminjamkannya kepada kakakku. Banyak guru yang menganggup dan mengepalkan tangan. Siaping, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri saat ini. Begitu kamu meninggalkan Universitas Yan Huang, tidak akan ada guru yang melindungimu. Pada saat itu, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Mata Su Jianhua menunjukkan niat membunuh yang dalam, membuat orang bergidik. Dua jam kemudian. Sou, sou, sou. Di langit, sebuah kapal terbang besar turun dari langit, tiba di bandara kota Yin Kors. Satu demi satu para siswa turun dari kapal terbang besar itu, merasakan segarnya udara di luar. Zhong Yuan dan yang lainnya juga turun dari kapal terbang. Mereka semua bersemangat, wajah mereka penuh senyuman. Cepat lihat, itu adalah Dewa Cahaya. Seorang siswa langsung memperhatikan kapal terbang kecil yang mewah di angkasa karena kapal terbang pribadi ini terlalu mencolok mata. Di antara kapal terbang besar, itu hanyalah seekor bangau di antara ayam. Mesin menderu, paduan titanium bermutu tinggi tanpa goresan, pantulan terang yang membutakan orang, dan temperamen elegan, kapal terbang pribadi ini dari atas ke bawah mengungkapkan satu kata, kaya. Sial, orang kaya yang mana itu? Ini adalah Dewa Cahaya, konon bernilai 35 miliar koin federal. Bahkan di antara keluarga raja, tidak banyak yang mampu membelinya. Seorang siswa menghela nafas kagum, dengan iri melihat kapal terbang itu turun. Bagi pria, mesin baja mewakili romansa. Dari mobil supersport seribu tahun yang lalu hingga kapal alam semesta pada zaman ini, manusia manakah yang tidak bermimpi untuk mengendarai kapal alam semesta mereka sendiri dan menjelajah dunia? Sayangnya bisa melakukan ini, tidak peduli zaman apapun, sangatlah jarang, sehingga disebut mimpi. Tidak diragukan lagi, dia pastilah keturunan dari keluarga raja yang selalu disayangi. Senang sekali menjadi orang kaya. Kami hanya bisa membeli tiket pesawat dan berebut tiket sepanjang malam, tidak tidur sekejap pun. Tapi orang ini datang ke sini langsung dengan kapal terbang pribadi. Ini bepergian kapan saja, di mana saja. Perbandingan sungguh menyebalkan, kesenjangannya terlalu besar. Dia hanya murid baru, namun dia begitu sombong, mengendarai kapal terbang pribadi. Sungguh tidak manusiawi. Sekelompok siswa semuanya iri, cemburu, dan penuh kebencian. Mereka hanya berharap kapal terbang pribadi ini menjadi milik mereka. Saya ingin tahu orang seperti apa yang mengemudikan kapal terbang pribadi ini. Jika itu tuan muda dari keluarga bangsawan, dan dia juga tampan, mungkin kita bisa maju dan mengenalnya. Jika saatnya tiba, kita mungkin akan menjadi burung Phoenix. Untuk bisa memiliki kekayaan sebesar itu, kekuatan keluarganya pasti sangat menakutkan. Pria seperti ini adalah pria yang luar biasa. Saat pemilik kapal terbang ini turun, kami akan segera naik dan mengenalnya. Jika dia menyukaiku, kami akan kaya. Hei, berhentilah pamer di sini. Seolah-olah kamu belum pernah melihat pria seumur hidupmu. Kamu bahkan tidak bisa menutup kakimu. Bukankah kamu sama? Wajahmu penuh dengan bunga persik. Aku yakin kamu tidak sabar untuk menerkamnya. Sekelompok gadis mengobrol, mata mereka berbinar. Cepat lihat, pemilik kapal terbang pribadi itu sudah keluar, teriak seorang siswa. Wuz! 314 Sial, bukankah ini Xia Ping? Ketika sekelompok orang keluar dari pesawat luar angkasa, seorang siswa langsung berteriak. Dia menatap pemilik pesawat luar angkasa pribadi, tidak dapat mempercayai matanya. Zhong Yuan dan yang lainnya juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Apa, Xia Ping itu dari planet Tianhuang? Bagaimana itu mungkin? Bukankah dia tidak membeli tiket pesawat? Diperlukan setidaknya seminggu untuk tiba di kota Yinkors. Sial, dia sudah punya pesawat luar angkasa pribadi. Kenapa dia membeli tiket pesawat? Itu perjalanan yang bisa dia lakukan. Buktinya tidak bisa dibantah. Buktinya tidak bisa dibantah. Jika dia punya uang untuk membeli pesawat ruang angkasa pribadi, akan sangat mudah baginya untuk menyuap pimpinan sekolah. Tidak tahu malu. Jadi bagaimana jika kamu punya uang? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu ingin menjadi yang pertama, kamu bisa menjadi yang pertama. Apakah ada keadilan di dunia ini? Aku tidak yakin. Dia hanya anak dusun dari planet Yan Huang. Kenapa dia menjalani kehidupan yang begitu nyaman? Dia bahkan membawa pesawat luar angkasa pribadi dengan dua atau tiga wanita cantik untuk dilatih. Bukankah itu benar? Bahkan pewaris keluarga raja pun tidak sombong seperti dia. Mengapa anak ini begitu kaya? Saya jamin uang itu tidak bersih. Entah berapa banyak kekayaan yang dijarahnya dari rakyat. Semua siswa alam langit sangat marah hingga gigi mereka gatal. Mereka sangat tidak yakin dan mata mereka berwarna hijau. Anak dusun dari planet Yan Huang menjalani kehidupan yang lebih baik daripada mereka. Apakah ada alasan untuk membicarakannya? Apakah ada kesatuan? Saudara Song, anak ini adalah tiran lokal. Pantas saja dia tidak gugup di bandara. Ternyata dia punya pesawat luar angkasa pribadi. Seorang siswa Sky Realm mengertakkan gigi. Tapi anak ini punya pesawat luar angkasa pribadi. Kenapa dia masih pergi ke bandara? Tidak bisakah dia pergi begitu saja? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Pasti karena anak ini belum pernah naik pesawat luar angkasa umum seumur hidupnya. Kali ini, dia akan memahami situasi masyarakat. Terus terang, dia akan menonton pertunjukan monyet. Bajingan, banyak dari kita yang bekerja keras untuk membeli tiket pesawat dan masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Apakah orang ini hanya menonton pertunjukan monyet? Sekalipun dia meremehkan orang, harusnya ada batasannya. Sekelompok siswa Sky Realm memamerkan gigi mereka. Mereka hanya ingin bergegas dan menghajar Siaping yang meremehkan mereka. Bajingan ini. Wajah Zhong Yuan sangat muram. Dia juga merupakan keturunan dari klan penguasa, namun dia dipermainkan seperti monyet. Ini merupakan penghinaan besar. Dia sama sekali tidak tahan dengan hal ini. Ya ampun, bukankah ini Zhong Yuan? Kebetulan sekali, Anda juga baru saja tiba di kota Yinkors. Siaping juga memperhatikan Zhong Yuan dan yang lainnya dan segera maju untuk menyambut mereka. Jiang Yaru dan yang lainnya mengikuti. Namun, ekspresi Zhong Yuan sangat gelap dan dia tidak mengatakan apapun. Tetapi kenapa seorang keturunan klan raja harus naik angkutan umum semacam ini dan bekerja keras untuk terjebak kemacetan dengan beberapa rakyat jelata? Dia bahkan tidak tidur sepanjang malam untuk berebut tiket. Apakah itu karena dia keluarga tidak memberinya uang? Siaping tersenyum pada Zhong Yuan. Katakan saja padaku jika kamu tidak punya uang. Aku bisa meminjamkannya padamu. Aku tidak punya banyak, tapi aku punya banyak uang. Dia memasang wajah murah hati. Anda, Zhong Yuan dan yang lainnya menjadi gila. Paru-paru mereka hampir meledak karena amarah. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar kata-kata sarkastik Siaping? Dia jelas-jelas mengejek mereka. Berengsek. Jadi bagaimana jika Anda punya uang? Apa hakmu untuk bersikap sombong? Seolah-olah Anda takut orang lain tidak mengetahui bahwa Anda kaya. Kelompok siswa Sky Realm hanya ingin menghajar Siaping ketika mereka melihatnya seperti ini. Mereka benar-benar tidak tahan dengan bocah ini sedetik pun. Haha, Zhong Yuan, kamu benar-benar tidak berguna. Bahkan orang biasa pun bisa mengejekmu. Kamu benar-benar kehilangan wajah klan raja kita. Tiba-tiba terdengar suara. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang melihat kekejauhan dan melihat seorang pria muda berpakaian mewah berjalan mendekat. Setiap gerakannya membawa aura tuan muda yang mulia. Rambutnya disisir ke belakang dan dia bahkan memakai gel. Sepatu kulitnya dipoles hingga bersinar, dan dia dirawat dengan cermat. Di belakangnya ada lebih dari selusin siswa yang berjalan dengan arogan. Eleve Weihai. Zhong Yuan mengepalkan tangannya dan ekspresinya suram. Dia segera mengenali identitas pemuda itu. Apa? Inikah Eleve Weihai yang legendaris? Ku dengar dia menduduki peringkat ke-7 dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru kali ini. Dia pernah berada di surga ke-6 petarung sebelumnya, tapi lihat auranya sekarang. Dia mungkin berada di surga ke-7. Ku dengar dia mencapai puncak surga ke-6 saat pertama kali masuk sekolah. Dia seharusnya bisa menerobos setelah beberapa hari. Ku dengar Eleve Weihai juga seorang jenius dari klan raja. Klan Eleve juga merupakan klan terkenal di alam langit. Mereka sangat kaya dan bisnis mereka tersebar di seluruh alam langit. Luar biasa. Ini benar-benar jenius. Dia kaya dan berkuasa, tidak seperti orang palsu seperti Xiaoping. Banyak siswa berdiskusi di antara mereka sendiri dan memandang Eleve Weihai dengan kagum. Eleve Weihai tidak memperhatikan Song Yuan. Saat dia melihat Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu, matanya langsung berbinar. Cek-cek, aku tidak menyangka akan melihat tiga wanita cantik di sini. Suatu kehormatan. Aku ingin tahu apakah kamu mau memberiku kehormatan untuk makan bersamaku, Eleve Weihai. Dia memasang ekspresi sembrono dan tidak peduli sama sekali dengan Xiaoping. Seolah-olah dia memperlakukannya seperti udara. Enyahlah. Jiang Yaru berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Ekspresi Eleve Weihai menjadi gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dengan reputasinya dan status klan Eleve di alam langit, siapa yang berani menolaknya? Gadis biasa akan bergegas menghampirinya seperti sekawanan bebek ketika mendengar ajakan seperti ini. Tapi wanita ini berani menyuruh nyak-nyak. Terlalu lancang. Haha, apakah kamu mendengarku menyuruhmu enyahlah? Apakah kamu pikir kamu bisa bertingkah seperti pria terhormat hanya karena kamu menyisir rambutmu ke belakang? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu hanyalah orang yang tidak berguna di luar? Feng Hetang berkata dengan nada meremehkan. Cepat enyahlah. Saat kakakku marah, bahkan aku takut. Generasi kedua kaya tak berguna sepertimu ingin menjadi sombong di depan kakakku. Apa kamu mengerti? Dia sangat tidak senang dengan Eleve Weihai. Ia justru berani menggoda wanita kakak laki-lakinya di hadapannya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Semua orang tertawa dan memandang Eleve Weihai seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Nona, saya pikir Anda harus mempertimbangkannya kembali. Bagaimanapun, saya Eleve Weihai. Ekspresi Eleve Weihai menjadi gelap ketika dia melihat sorot mata orang-orang di sekitarnya. Namun, dia tetap bergeming. Suaranya rendah dan matanya memancarkan cahaya aneh. Tampaknya mengandung kekuatan misterius. 315. Apa? Mendengar suara Jiang Yaru, Feng Hetang dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Orang ini hanya mengucapkan satu kalimat, jadi mengapa sikap Jiang Yaru berubah begitu drastis? Baiklah, kalau begitu kemarilah. Malam ini, kita bisa bersenang-senang. Eleve Weihai mengungkapkan senyuman aneh. Oh oke, tubuh Jiang Yaru bergoyang dan dia segera ingin berjalan mendekat. Siaping segera merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan spiritualnya lebih kuat dari orang biasa, jadi dia segera merasakan ada kekuatan spiritual jahat yang menyelimuti tubuh Jiang Yaru, menyebabkan dia jatuh ke dalam kekacauan. Tidak diragukan lagi, Eleve Weihai ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia jahat untuk membuat Jiang Yaru seperti ini. Woo! Tanpa berkata apa-apa, Siaping segera meraung. Musik naga langit. Dengan keras, suara gemuruh meledak di udara. Itu seperti auman raja singa di hutan, dan juga seperti gemuruh ribuan genderang perang di medan perang, meletus dengan gelombang suara yang sangat menakutkan. Suara ini mengandung kekuatan teknik rahasia, dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Seperti gelombang, ia mengembun di udara dan menyebar ke segala arah. Ah! Seketika, Eleve Weihai tertangkap basah, dan segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuhnya telah diserang oleh gelombang suara Siaping, dan menderita kerusakan yang sangat parah. Seluruh tubuhnya sepertinya mendapat serangan balik dari teknik rahasia, dan tubuhnya terlempar. Paru-parunya terluka parah, dan dia langsung terbang lebih dari 10 meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Saat ini, darah mengalir keluar dari mata, hidung, dan mulutnya, dan dia terlihat sangat sedih. Hah! Ketika Eleve Weihai dikirim terbang, Jiang Yaru juga sadar kembali, dan berhenti bergerak. Namun, matanya masih sedikit kosong, tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi. Sial, apa yang kamu lakukan pada kakak lu? Kamu bajingan, kamu benar-benar berani menyerang secara diam-diam. Apakah kamu ingin mati? Sekelompok siswa di belakangnya sangat marah, dan benar-benar bergegas menyerang Siaping. Serangan mereka sangat kejam. Mencari kematian. Siaping menamparkan dengan telapak tangannya, dan semua kisejati di tubuhnya melonjak. Seperti beruang raksasa, dia memancarkan aura yang menakutkan. Jurus ketiga miriat bis-fis, bear splitting claw. Cakar beruang raksasa muncul di udara, dan truki bergetar, mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Bagaikan air bah, membombardir rombongan siswa tersebut. Bang-bang-bang. Sekelompok siswa berteriak ketika mereka dikirim terbang, batuk darah di udara. Beberapa tulang rusuk mereka patah, seperti diinjak beruang raksasa. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Zhong Yuan dan yang lainnya terkejut. Upil mata mereka mengecil. Mereka tidak menyangka Siaping akan begitu galak. Dia begitu sombong sehingga dia menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Eleve Weihai. Siaping memelototi Eleve Weihai dan mengepalkan tangannya. Kamu benar-benar berani menggunakan teknik roh rahasiamu untuk menghadapi orang lain. Beraninya kamu. Percaya atau tidak, aku akan langsung melumpuhkanmu. Dia sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan Eleve Weihai akan begitu sombong. Dia sebenarnya berani menggunakan teknik mental rahasia melawan Jiang Yaru di depan banyak orang. Jika dia tidak mengetahuinya, mungkin Jiang Yaru akan dengan patuh pergi bersamanya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Teknik gaip roh. Benar, gadis itu terlihat linglung tadi. Bukankah dia terlihat seperti sedang dikendalikan? Itu pasti seni tingkat raja milik keluarga Eleve, seni hipnosis. Konon keluarga Eleve mengandalkan seni hipnosis ini untuk sukses dalam bisnis. Lawan mereka seringkali menandatangani kontrak yang merugikan mereka tanpa mengetahui apapun. Entah berapa keuntungan yang mereka peroleh dengan menggunakan cara-cara tersebut. Bukankah dikatakan bahwa seni hipnosis semacam ini dilarang keras digunakan pada manusia? Jika ada yang melanggar pasti akan mendapat sanksi berat. Itu hanya sekedar mengatakan, keluarga Eleve adalah klan tingkat raja. Mereka kaya dan berkuasa. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Itu benar. Jika mereka menggunakannya secara rahasia, tidak akan ada yang bisa mendeteksinya. Banyak siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka dengan cepat mengetahui metode apa yang baru saja digunakan Eleve Weihai. Dia sebenarnya menggunakan seni hipnosis untuk menghadapi seorang gadis. Bisa dibayangkan betapa tercelanya metode seperti itu. Tidak heran kalau Xiaoping sangat marah. Berengsek. Jiang Yaru akhirnya pulih. Ekspresinya jelek saat dia menatap Eleve Weihai. Jika bukan karena Xiaoping di sampingnya, dia pasti sudah tertipu oleh tipuan bajingan ini. Seni hipnosis ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu adalah teknik rahasia tertinggi yang memanfaatkan kekuatan mental. Seniman bela diri dengan kekuatan mental yang kuat masih bisa menahannya, namun seniman bela diri dengan kekuatan mental yang lemah akan langsung ditundukkan. Mereka bukan pasangan yang cocok untuk itu. Curong dan Namong Wu juga sangat marah. Eleve Weihai ini hanyalah sampah. Jika dia berani melakukan ini pada Jiang Yaru hari ini, bukankah dia akan melakukan hal yang sama pada mereka besok? Melihat metode yang dipraktekkan pria ini, kemungkinan besar banyak wanita yang pernah jatuh ke tangannya sebelumnya. Bocah sialan, kamu benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Eleve Weihai berdiri dan menatap tajam ke arah Siaping. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu. Itu semua karena satu teriakan dari Siaping sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Harus diketahui bahwa meskipun seni hipnosis adalah teknik mental, teknik ini sangat aneh dan kuat. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka masih bisa melukai dirinya sendiri. Jadi seseorang harus berhati-hati saat menggunakannya. Dalam 18 tahun terakhir, dia belum pernah bertemu manusia yang bisa menolak seni hipnosisnya. Tapi sekarang, karena kecerobohan sesaat, dia benar-benar tertipu oleh serangan diam-diam bocah ini. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Menyelinap menyerangmu. Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu setelah menggunakan teknik rahasia yang jahat. Demi sesama mahasiswa di Universitas Yan Huang, saya tidak akan membunuhmu. Namun Anda harus segera berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Xia Ping berkata dengan tenang, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Berlutut dan minta maaf. Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk membuat saya, anggota klan raja, berlutut dan meminta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda punya wajah untuk melakukan itu? Eleve Weihai sangat marah hingga dia mulai tertawa. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, seolah-olah ada aura kacau yang berputar-putar di dalam pupilnya, mengandung kekuatan misterius. Bahkan jika seseorang harus berlutut, itu pasti kamu, Bajingan. Segera berlutut. Dengan raungan yang marah, tekanan mental yang menakutkan menekan tubuh Xia Ping. Tekanan ini 10 kali lebih kuat daripada yang digunakan pada Jiang Yaru. Dapat dikatakan bahwa Xia Ping serius. Segera, Xia Ping merasa kepalanya seperti dipukul palu. Percikan muncul di kepalanya, dan kesadarannya kabur. Tubuhnya sedikit membungkuh, seolah hendak berlutut di hadapan Eleve Weihai. Berlutut. Siapapun yang berani tidak menaatiku harus mati. Tidak ada pengecualian. Eleve Weihai tertawa dingin. Mengandalkan teknik rahasia ini, dia selalu sukses. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di antara teman-temannya. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. 316. Xia Ping. Jiang Yaru, Curong, dan Namong Wu terkejut. Mereka ingin segera maju, tetapi begitu mereka mendekat, kesadaran mereka kabur. Kekuatan mental ini mencakup suatu area. Siapapun yang berani masuk akan terpengaruh. Mereka sangat cemas. Mereka tahu bahwa dengan kepribadian Xia Ping yang arogan, jika dia dipaksa berlutut di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan. Kakak laki-laki. Feng Hetang juga sangat cemas, tapi dia tidak punya pilihan lain selain berteriak, berharap Xia Ping akan bangun. Sudah berakhir, Xia Ping sudah selesai. Seni hipnosis hebat terlalu menakutkan. Mereka yang kekuatan mentalnya lebih lemah tidak bisa menahannya sama sekali. Praktis tak terkalahkan. Jika anak ini adalah petarung lapis ke-7, dia mungkin bisa menolaknya. Tapi dia hanya petarung lapis ke-5 sekarang. Dia bukan tandingan LFWI. Orang nomor 1 yang bermartabat di antara mahasiswa baru sebenarnya berlutut di hadapan mahasiswa baru peringkat 7. Xia Ping mungkin akan menjadi bahan tertawaan sekolah. Ini konsekuensi menjadi palsu. Tanpa kekuatan, dia tetap ingin naik tahta. Bukankah dia sedang mencari kematian? Mari kita gunakan masalah ini agar anak ini mengetahui kekuatannya sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu bisa memenangkan segalanya dengan memasuki pintu belakang. Tanpa kekuatan, kamu hanyalah seekor semut. Banyak siswa juga yang mencibir saat menonton pertunjukan dari samping. Mereka percaya bahwa Xia Ping pasti akan dipermalukan kali ini, meninggalkan penghinaan yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Bagus sekali, tidak kusangka bajingan ini juga akan mengalami hari seperti itu. Zong Yuan merasa sangat segar. Dia ingin segera mengangkat kepalanya dan mengaum. Dia telah dipukuli dengan sangat buruk oleh Xia Ping sehingga dia hampir kehilangan seluruh wajahnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi sekarang, anak ini telah bertemu L.F. Weihai. Pihak lain pada dasarnya adalah musuh Bebu Yutan Xia Ping. Meski dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, membuat anak ini berlutut di tempat ini bisa dianggap sebagai penghinaan, sehingga dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Berlututlah, bajingan, L.F. Weihai meraung. Kekuatan mentalnya didorong secara maksimal, dan seperti palu yang berat, itu dengan kejam menghantam kepala Xia Ping. Bisa dikatakan ini adalah serangan terkuatnya. Itu berisi kekuatan mental sepanjang hidupnya, dan itu semua demi menghancurkan keinginan Xia Ping. Dalam kasus yang serius, wajar jika Xia Ping menjadi idiot. Tapi ini adalah konsekuensi dari menyinggung L.F. Weihai. Bodoh. Tetapi pada saat ini, Xia Ping, yang masih gemetar dan sepertinya hendak berlutut, tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Tampaknya mengandung rasa ejekan dan penghinaan. Sial, aku telah ditipu. L.F. Weihai segera menyadari, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Xia Ping sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik menyihirnya. Tindakan tadi hanya untuk membuatnya mati rasa dan membuatnya ceroboh. Faktanya, kekuatan mental Xia Ping 10 kali lebih kuat dari seorang seniman bela diri biasa. Ketika dia hanya berada di alam murid bela diri, dia telah membuka titik akupuntur bayhui, yang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Bahkan jika L.F. Weihai memiliki bakat spiritual yang luar biasa, dia masih jauh dari sebanding dengan Xia Ping. Menggunakan langkah ini untuk menghadapi Xia Ping hanyalah mimpi. 8. Catatan Naga Langit Xia Ping membuka mulutnya dan meraung. Dia menuangkan kekuatan mentalnya ke dalamnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Pertama-tama, musik Naga Langit bukan sekadar teknik membunuh suara. Isinya juga serangan mental. Dengan satu raungan, ia bahkan bisa menghancurkan jiwa seseorang, membawa serta kekuatan yang menakutkan. Ah! L.F. Weihai kembali menjerit menyedihkan. Itu 10 kali lebih menyedihkan dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya terlempar oleh gelombang suara dan dia segera terlempar ratusan meter. Organ dalamnya terluka parah dan bahkan telinganya berdarah. Dia jatuh ke tanah dan mengejang. Busa putih keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah seperti orang idiot. Sekarang, L.F. Weihai menderita akibat serangan balik dari kekuatan mentalnya. Otaknya terluka parah dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika dia ingin mengobatinya, dia tidak tahu berapa biayanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tahukah kamu kalau ini bandaranya? Anda tidak bisa tinggal di sini dan tidak bisa bertarung di sini. Saat ini, sekelompok staff segera menyadari situasinya dan bergegas. Mereka segera menyadari L.F. Weihai, yang tampaknya telah berubah menjadi idiot, dan tumpukan siswa yang terluka parah yang jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukan pembunuhan di sini? Seorang anggota staff bertanya. Seorang siswa yang jatuh ke tanah berteriak, itu dia, si bajingan siaping itu. Dia mengandalkan kekuatannya untuk dengan sengaja melakukan pembunuhan. Bahkan saudara lu dipukuli hingga menjadi idiot olehnya. Tangkap dia, segera tangkap pembunuh ini. Benar, benar, orang jahat seperti itu juga merupakan mahasiswa Universitas Yan Huang kita. Itu sungguh memalukan. Cepat tangkap dia dan kunci dia selama beberapa dekade. Dia bahkan berani memukuli saudara lu seperti ini. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Seorang keturunan langsung keluarga lu mengalami kecelakaan di tempat ini. Tahukah kamu seberapa serius kejahatannya? Tangkap dia segera. Sekelompok antek L.F. Weihai meraung marah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tiada taraf. Mereka tidak dapat membayangkan betapa marahnya keluarga lu jika mereka mengetahui L.F. Weihai menjadi seperti ini. Siaping berkata dengan malas, ini bukan pembunuhan, ini hanya pembelaan diri. L.F. Weihai ini mengandalkan teknik hipnosis hebat untuk menyerangku. Dia tidak bermoral dan melakukan segala macam kejahatan. Aku tidak menyangka dia akan mendapat serangan balasan dari kekuatan mentalnya. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa rekaman pengawasan di sini. Tentu saja, kamu bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dia dengan tenang memandangi anggota staff. Ya, saya bisa membuktikan bahwa orang pertama yang menyerang adalah L.F. Weihai. Dia meminta semuanya. Jiang Yaru, Churong, dan Namong Wu juga berdiri untuk bersaksi mewakili Siaping. Jahat. Zhong Yuan dan yang lainnya meraung di dalam hati mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Siaping berpura-pura dikalahkan padahal dia jelas memiliki kemampuan untuk mengalahkan L.F. Weihai. Ternyata dia ingin membuat bukti pembelaan diri. Lagi pula, kamera dipasang di mana-mana di bandara. Hal seperti itu tidak dapat ditutup-tutupi. Tapi L.F. Weihai sangat menderita. Bagaimanapun, dia dipukuli seperti anjing mati oleh Siaping. Dia tidak tahu apakah dia masih memiliki masa depan dalam seni bela diri. Bahkan setelah dipukuli sampai seperti ini, dia tidak punya cara untuk membalas. Bahkan polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pergi dan selidiki. Staff bandara saling memandang. Mereka segera menyalakan rekaman pengawasan dan menyelidiki apa yang baru saja terjadi. Hasilnya, mereka menemukan bahwa itu memang kesalahan L.F. Weihai. Siaping hanya membela diri. Jika bukan karena orang yang terluka adalah L.F. Weihai, anggota keluarga L.F., masalah ini mungkin akan berakhir begitu saja. Saudara keamanan, segera tangkap kelompok kambing hitam ini dan masukkan mereka ke penjara. Jika kita membiarkan kelompok orang ini terus menimbulkan masalah di mana-mana, entah berapa banyak lagi korban yang akan muncul. Siaping berteriak, Jangan mengira L.F. Weihai bisa lolos dari hukuman hanya karena dia menjadi idiot. Saya pasti akan menuntutnya sampai celananya lepas. Biarkan keluarga lu datang dan meminta maaf kepada saya. Belum berakhir. Apakah kamu mengerti? 317. Tak tahu malu. Zhong Yuan dan yang lainnya terdiam. Jelas sekali bahwa orang ini telah melukai L.F. Weihai dengan serius dan hampir mengubahnya menjadi idiot. Namun dia tetap berpura-pura menjadi korban terbesar. Sangat tidak tahu malu. Dia bahkan ingin menuntut keluarga L.F. dan membuat mereka meminta maaf padanya. Bahkan dalam mimpinya, hal ini tidak terjadi. Namun, mereka akhirnya mengetahui bahwa Siaping adalah anggota perusahaan raksasa. Mereka semua terkejut. Tidak heran dia begitu kaya dan tidak bermoral. Dengan kekuatan yang mendukungnya, bahkan keluarga raja pun tidak akan takut. Siaping ini terlalu murah, sangat tidak tahu malu. Dia mengalahkan kakak L.F. sampai seperti ini dan masih ingin mengeluh dan meminta kompensasi. Kompensasi? Pantatku. Dia menamparkan wajah kita dan masih ingin memeras uang dari kita. Apakah dia ingin naik ke surga? Menyinggung keluarga L.F. tidak akan berakhir baik baginya. Semua bawahan L.F. Weihai sangat marah. Mereka belum pernah melihat seperti itu seumur hidup mereka. Ya, ya, ya. Kami akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Jangan khawatir. Staff bandara menganggupkan kepala dengan wajah pahit. Kali ini, mereka terlibat dalam konfrontasi antara keluarga L.F. dan perusahaan raksasa. Mereka merasa pahit di hati mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan tamat. Saat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan menanganinya secara tidak memihak dan kemudian menyerahkannya kepada atasan untuk menanganinya. Hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan mereka. Atasi saja dengan tidak memihak. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Bawa orang-orang ini dan enyahlah. Siaping melambaikan tangannya, memperlihatkan ekspresi arogan. Dia juga mendengar notifikasi sistem. Dia baru saja mendapatkan 5.000 poin kebencian. So, so, so. Staff bandara tidak menginap di tempat ini. Mereka membawa siswa yang terluka dan L.F. Weihai yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Ayo pergi juga. Siaping tidak tinggal di sini dan segera meninggalkan bandara. Saat ini, tidak ada yang menghentikannya. Kakak, sudah terlambat. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini dan berangkat besok. Feng Hetang memandang ke langit. Saat itu sudah pukul 6 atau 7 malam. Benar, kita masih perlu mempersiapkan beberapa hal. Namung Wu mengangguk, setelah memasuki pegunungan Evil Course, kita mungkin tidak bisa keluar untuk waktu yang lama. Kita perlu menyiapkan minuman nutrisi dan beberapa peralatan. Yang disebut cairan nutrisi adalah protein berenergi tinggi yang mengandung energi dalam jumlah besar. Jika seorang kultifator biasa mengonsumsi cairan nutrisi, tidak akan menjadi masalah meskipun mereka tidak makan sepanjang hari. Ketika seniman bela diri biasa pergi berlatih, mereka juga akan membawa banyak minuman bergizi untuk keadaan darurat. Tentu, siaping mengangguk. Jiang Yaru berkata dengan suara rendah, Namun, Elefe Weihai yang baru saja kamu sakiti bukanlah orang biasa. Keluarga Elefe adalah keluarga penguasa yang terkenal di alam surga. Kekuatan mereka hanya berada di urutan kedua setelah tiga raksasa. Menyinggung keluarga seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ekspresinya sangat serius. Itu benar. Dikatakan bahwa Elefe Weihai memiliki garis keturunan Dark Raven dan memiliki bakat spiritual yang sangat tinggi. Bahkan di keluarga Elefe, dia adalah keturunan langsung yang disukai. Feng Hetang membuka internet dan segera mencari informasi tentang Elefe Weihai. Di era internet ini, mencari informasi tentang seseorang relatif mudah. Apalagi Elefe Weihai juga seorang selebriti. Dia biasanya sangat terkenal, jadi lebih mudah untuk menyelidikinya. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Jika kamu menyinggung perasaannya, biarlah. Tidak ada yang perlu disesali. Mata Siaping berbinar. Lagi pula, yang aku sakiti adalah Elefe Weihai, bukan keluarga Elefe. Masih ada perbedaan di antara keduanya. Lagi pula, aku juga punya pendukung. Masalah kali ini juga salah Elefe Weihai, jadi dia tidak berani berurusan denganku secara terbuka. Paling-paling, dia hanya memberiku sedikit masalah. Kalau anak itu masih berani sombong, lain kali aku akan langsung membunuhnya. Dia tidak peduli dengan kotoran anjing keluarga Elefe. Jika mereka berani memprovokasi dia, maka mereka harus membayar harganya. Jiang Yarudan yang lainnya juga mengangguk. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi mereka juga tidak takut. Karena mereka sudah diintimidasi, jika mereka tidak melawan, mereka akan menjadi kura-kura yang bersembunyi di balik cangkangnya. Ayo pergi dan cari hotel untuk menginap dulu, kata Siaping acuh tak acuh. Rumah Sakit Kota Yin Kors Setelah perawatan darurat, anak buah Elefe Weihai akhirnya pulih dari luka-lukanya. Bagaimanapun, mereka tidak menderita luka yang sangat serius. Mereka hanya perlu berendam dalam larutan nutrisi satu kali saja. Namun, yang paling serius adalah Elefe Weihai karena lukanya bukan fisik, melainkan mental. Cedera seperti ini masih agak sulit disembuhkan dengan teknologi pengobatan saat ini. Namun, Elefe Weihai masih mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk bangun secara otomatis. Berengsek! Di bangsal rumah sakit, Elefe Weihai berteriak dengan marah, yang huang star sialan itu berani berkomplot melawanku seperti ini. Jika aku tidak membalas dendam, aku, Elefe Weihai, bukanlah manusia. Dia merasakan kemarahan yang tiada taraf di dalam hatinya. Tak disangka bahwa dia, seorang keturunan bermartabat dari keluarga Elefe, salah satu dari sepuluh pendatang baru kali ini, sebenarnya direncanakan untuk dilawan oleh pelacur kecil dari alam prajurit bela diri surga kelima. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Apalagi setelah menderita luka mental, entah berapa banyak obat-obatan berharga dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya. Kebenciannya terhadap siaping bisa menembus langit. Ini benar-benar penuh kebencian. Bajingan itu tidak hanya melukai kakak Elefe, dia bahkan ingin menuntut kakak Elefe dan meminta kompensasi dari keluarga Elefe. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Elefe. Dia hanya berada di surga kelima dari alam prajurit bela diri dan dia sudah sangat sombong. Jika dia maju ke alam master bela diri, bukankah dia akan menunggangi kepala saudara Elefe? Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Satu demi satu, para antek mengertakan gigi dan sangat membenci siaping. Sayang sekali pasukan keluarga Elefe ku tidak ada di tempat ini. Kalau tidak, aku bisa memobilisasi pengawal pribadi keluarga Elefe ku dan segera memasuki pegunungan Gloomy Course untuk membunuhnya. Elefe Weihai sangat tidak mau. Niat membunuh di hatinya mendidih. Dia berharap bisa segera membunuh siaping. Tuan Muda Elefe, jangan khawatir. Mata seorang antek menunjukkan sedikit kedinginan, ini adalah kota mayat suram. Tidak hanya ada pelajar, ada juga banyak orang putus asa yang tinggal di sini. Selama kamu memberi mereka uang, mereka akan menjual nyawanya untukmu. Jika kita dapat menemukan beberapa orang yang putus asa untuk membantu kita, membunuh siaping itu seperti membunuh seekor anjing. Nada suaranya sangat keras. Lalu tunggu apa lagi? Segera pergi cari mereka. Itu hanya uang? Aku punya banyak. Selama kamu bisa membunuh siaping itu, aku akan memberimu hadiah besar. Wajah Elefe Weihai sangat galak. Oh iya, anak itu punya beberapa wanita cantik di sekelilingnya. Jangan bunuh mereka sekarang. Aku ingin memenjarakan mereka dan menjadikan mereka budaku. Aku tidak hanya ingin anak itu mati, aku juga ingin mempermalukan wanitanya. Aku ingin dia melihat konsekuensi dari menyinggung perasaanku, Elefe Weihai. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Iya, Tuan Muda Elefe. 318. Sangat cepat, malam berlalu. Siaping dan yang lainnya makan dan minum sepuasnya. Setelah memulihkan diri, mereka segera meninggalkan kota Yinkors dan menuju pegunungan Yinkors yang jauh. Kota Yinkors hanya berjarak 2 km dari pegunungan Yinkors, jadi mereka segera tiba. Semakin dekat mereka ke pegunungan Yinkors, semakin siaping menemukan bahwa udara di sekitarnya menjadi keruh. Ada bau tidak sedap di udara, bercampur dengan bau busuk mayat. Bahkan tanah di permukaan tanah pun berubah menjadi hitam, seperti rawa, terus bergulung dan menghasilkan gelembung-gelembung hitam. Dari waktu ke waktu, tumpukan tulang putih akan muncul di tanah, membuatnya tampak seperti berada di neraka. Hati-hati. Jiang Yaru berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa udara di pegunungan mayat Yin mengandung sedikit racun. Jika Anda menghirupnya dalam waktu lama, seniman bela diri biasa akan sakit dan mati karena racun tersebut. Anda harus terus-menerus merangsangki sejati Anda untuk membentuk penutup ki untuk menahan racun di udara. Bahkan tanah di atas tanah terkontaminasi racun mayat, jadi tidak bisa dengan mudah menyentuhnya. Pada saat ini, lapisan penutup truki transparan muncul di tubuhnya, menutupi setiap bagian tubuhnya, mengisolasi udara luar. Jika itu racun biasa, mustahil untuk masuk. Curong, Nangong Wu, dan Feng Hetang juga sama. Mereka menjalankan teknik di tubuh mereka, membentuk penutup ki di permukaan tubuh mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan hidup di pegunungan Yin Kors. Tapi Xiaoping tidak membutuhkannya. Teknik perlindungan tubuh utara gelapnya terus beroperasi, mengeluarkan racun di pegunungan Yin Kors, membuatnya mustahil untuk mendekati tubuhnya. Mereka bergegas sepanjang jalan dan akhirnya memasuki pegunungan Yin Kors, lalu berlari sejauh lebih dari 10 km. Luar biasa! Xiaoping melihat sekeliling, dia merasa pegunungan besar ini diselimuti lapisan kabut abu-abu, samar-samar memancarkan kekuatan aneh. Itu mengembun dan tidak menghilang, mengisolasinya dari dunia luar. Inilah kekuatan isolasi ruang angkasa. Begitu mereka memasuki pegunungan ini, rasanya seperti memasuki ruang lain. Aturan langit dan bumi berubah, tidak mengizinkan ahli bela diri muncul di ruang ini. Namun, itu tidak mempengaruhi ahli martial realm sama sekali. Sebenarnya ada pohon di sini. Jiang Yaru juga menemukan bahwa ada banyak pohon yang tumbuh di pegunungan terdekat, tetapi pohon-pohon ini tidak memiliki daun dan seluruhnya berwarna putih seperti tulang. Jangan dekat-dekat dengan pohon-pohon ini. Di pegunungan Yin Kors, bahkan tanaman pun sangat berbahaya. Namong Wu berkata dengan suara rendah, pohon-pohon ini disebut pohon tulang putih. Begitu makhluk hidup mendekat, mereka akan segera menyerang, membunuh, dan melahap makhluk hidup tersebut. Sebelumnya ada beberapa siswa yang tidak mengenali pohon-pohon tersebut dan dengan bodohnya mendekatinya. Akhirnya dibunuh dan dijadikan pupuk bagi pohon tulang putih. Kita harus hati-hati. Dia menunjuk ke arah pohon tulang putih di depannya, matanya dipenuhi kewaspadaan. Tapi ini sungguh aneh. Kami telah berjalan lebih dari 10 kilometer. Mengapa kami tidak menemukan zombie atau kerangka apapun? Apakah mereka semua sudah terbunuh? Feng Hetang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Siaping berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak dibunuh. Mereka hanya bersembunyi dan ingin menyergap kita. Apa? Mendengar ini, Jiang Yaru, Curong, Namong Wu, dan Feng Hetang langsung melompat ketakutan dan dengan waspada melihat ke depan mereka. Boom gelombang-gelombang. Saat ini, tanah berguncang dan tanah berguling. Kerangka putih muncul dari tanah. Tubuh mereka bengkok saat berdiri di tanah. Dua lubang hitam di tubuh mereka berisi api jiwa biru. Bahkan tulang mereka sepertinya diukir dengan banyak rasasti misterius, membuat tulang mereka semakin keras. Beberapa kerangka bahkan memegang bilah tulang di tangan mereka, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Haha, manusia bodoh. Apakah kamu akhirnya mengetahui bahwa ini adalah penyergapan? Tapi sudah terlambat. Anda sudah masuk ke dalam perangkap jenderal ini. Dengan patuh menunggu kematianmu, saya akan menyempurnakan Anda menjadi bawahan saya yang setia dan berbakti. Dengan suara deras, zombie setinggi dua meter muncul di depan mereka. Ia ditutupi baju besi hitam dan memegang pisau besar di tangannya. Ia menunggangi kuda kerangka yang tinggi, tampak seperti seorang jenderal kuno. Niat membunuh yang kejam muncul dari tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius beberapa ratus meter berubah menjadi ruang hampa. Yin Qi di tanah mendidih, membentuk rawa hitam. Feng Hetang dan yang lainnya terkejut. Jenderal zombie ini memiliki budidaya setidaknya lapisan ketujuh dari alam petarung. Mati. Jenderal zombie tidak membuang waktu bersama Xiaoping dan yang lainnya. Mengendarai kuda kerangka, ia berguling dengan agresif seperti teng. Bilah tajam di tangannya menebas dari langit. Bang. Saat bilahnya menebas, riak muncul di udara. Itu kuat dan berat, mengandung kekuatan ribuan kati. Itu seperti seorang jenderal kuno. Sekalipun batu besar diletakkan di depannya, batu itu akan terbelah menjadi dua. Xiaoping tiba-tiba meninju. Tinjunya ditutupi dengan truki yang menakutkan. Dengan keras, tinju dan pedangnya bertabrakan. Truki yang kejam bergetar. Itu seperti pertarungan naga dan harimau. Kekuatan yang mengerikan meletus, memicu angin kencang. Lebih dari sepuluh kerangka di sekitarnya dikirim terbang. Mereka langsung hancur dan berubah menjadi tumpukan tulang di tanah. Tanah semakin berguncang. Sebuah lubang besar muncul di kaki kedua orang itu. Asap dan debu mengepul. Bagaimana ini mungkin? Mata jenderal zombie itu membelalak. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia berpikir bahwa bahkan seorang ahli di lapisan ketujuh alam petarung mungkin tidak dapat menandingi pedangnya dan harus menghindarinya. Namun, pukulan bocah ini menghasilkan kekuatan tirani. Itu sebenarnya mampu bersaing dengannya dan mereka berimbang. Dia bahkan memiliki perasaan samar-samar bahwa dia akan dikalahkan. Ambil telapak tanganku ini. Tanpa ragu, siaping menamparkan dengan telapak tangannya. Gerakan pertama telapak Buddha yang tak tergoyahkan, kemunculan pertama aura Buddha. Segera, telapak tangan itu terbungkus cahaya kemasan yang menyilaukan dan memancarkan gelombang aura Buddha. Dalam kehampaan, sepertinya ada nyanyian dari biksu tercerahkan yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya sepenuhnya memurnikan yin-ki di sekitarnya. Mendesis gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, yin-ki abu-abu di sekitarnya tidak mampu menahan aura Buddha seperti itu. Seperti es dan salju yang mencair, itu langsung memurnikan area dalam radius 100 meter. Ini karena telapak Buddha yang tak tergoyahkan adalah salah satu keterampilan unik dalam agama Buddha. Isinya kekuatan untuk memurnikan kotoran dunia. Bagi makhluk dengan atribut yin ini, ia memiliki efek pengekangan alami dan dapat disebut musuh bebuyutan. Bang! Telapak tangan ini mendarat dengan kokoh di tubuh jenderal zombie. Segera, dia mengeluarkan teriakan melengking. Tampaknya ada cetakan telapak tangan emas besar di dadanya. Ada bau hangus di sekitarnya. Seluruh tubuhnya terlempar, terbang ratusan meter jauhnya. Kerangka kuda di bawahnya bahkan lebih menyedihkan. Ia terguncang oleh angin kencang dan terlempar. Itu terkoyak dan berubah menjadi tumpukan tulang di tanah. Itu benar-benar tidak bernyawa dan api jiwa padam. 319. Jangan pernah berpikir untuk lari. Melihat jenderal zombie berusaha melarikan diri, Xia Ping mengejarnya. Dengan menggunakan langkah kunpeng, dia seperti seekor burung raksasa yang mengendalikan udara. Kecepatannya sangat cepat, dan dia segera menyusulnya. Hentikan dia! Cepat hentikan dia! Jenderal zombie berteriak, memerintahkan tentara kerangka di sekitarnya untuk bergegas maju dalam upaya menghentikan Xia Ping. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Segera, ratusan tentara kerangka menyerang ke depan tanpa rasa takut. Beberapa memegang bilah tulang, sementara yang lain memegang pelindung tulang. Seperti pasukan kecil, mereka maju dengan hirup pikuk. Membunuh. Mata Xia Ping bersinar dengan cahaya dingin. Tangannya membentuk segel, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang sangat besar, seperti seorang Buddha. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi belas kasihan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan cetakan telapak tangan emas, seperti telapak tangan Buddha, mengandung kekuatan untuk memurnikan kotoran dunia. Bang, bang, bang. Ratusan tentara kerangka yang menghalangi jalan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Seolah-olah mereka ditimpa banjir, mereka semua terlempar, bahkan tulang mereka hancur berkeping-keping. Saat cahaya keemasan itu memancar, seolah-olah mereka sedang terbakar matahari. Tulang-tulang mereka terjatuh, dan energi yin yang menjaga tubuh mereka dengan cepat menghilang, seolah-olah mereka sedang dimurnikan. Jiang Yaru, Churong, Namong Wu, dan Feng Hetang juga bergegas maju, menggunakan keterampilan bela diri yang luar biasa untuk menyerang. Satu demi satu, prajurit kerangka itu dihancurkan dengan momentum yang tak terbendung. Berengsek. Jenderal zombie ketakutan setengah mati. Dia awalnya ingin menyergap manusia ini dan membunuh mereka, lalu mendapatkan mayat mereka untuk menyempurnakan prajurit elitnya sendiri. Namun ia tidak menyangka manusia-manusia ini begitu ganas, terutama pemuda yang ia lawan. Dia hanyalah seekor binatang buas, dan dia bahkan memiliki keterampilan bela diri yang kuat yang dapat menekan mereka. Bagaimana dia bisa bertarung? Tidak ada cara untuk bertarung. Dong. Xia Ping meninju lagi, dan dari jarak seratus meter, ia mendarat dengan kokoh di tubuh Jenderal Zombie, hampir seketika menembus dadanya. Ah. Jenderal Zombie berteriak, berguling dan merangkak, mengikuti kekuatan yang kuat, dia berguling di tanah seperti bola, mempercepat pelariannya. Dalam waktu beberapa saat, dia menghilang di tempat. Setelah itu, dia lari ke gunung terdekat. Ada lubang hitam pekat di dalamnya, dan dia dengan cepat merangkak ke dalamnya tanpa menoleh ke belakang. Dia masuk, Xia Ping segera mengerutkan kening. Dia melihat gua itu gelap, dan ada aura hitam yang keluar, memancarkan aura berbahaya dan gelap. Ini pasti makam Jenderal Zombie. Namong Wu berkata dengan pasti, dikatakan bahwa zombie-zombie ini terkorosi oleh Yin Qi dan perlahan-lahan berubah menjadi zombie yang kuat dengan kekuatan di sini. Mereka semua memiliki kebiasaan zombie dan suka membangun makam mereka sendiri di pegunungan. Jelas, gunung ini seharusnya menjadi sarang Jenderal Zombie. Namun, karena ini adalah sarang Jenderal Zombie, pasti penuh dengan bahaya. Pasti ada pasukan kuat yang ditempatkan di sana. Dia terlihat sangat serius. Meski berbahaya, karena ini adalah sarang Jenderal Zombie, tentu saja akan ada banyak harta karun yang disembunyikan di sini. Jika saya bisa membunuh Jenderal Zombie, saya pasti bisa mendapatkan banyak harta karun. Xia Ping menggosok dagunya dan berkata, kalian tetap di sini dan bunuh zombie. Aku akan masuk ke kuburan untuk melihatnya. Setelah aku selesai dengan Jenderal Zombie, aku akan keluar dan bertemu dengan kalian. Begitu dia selesai berbicara, Xia Ping segera bergegas masuk. Terlalu ceroboh. Jiang Yaru dan yang lainnya tidak berdaya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menunggu di luar hingga Xia Ping keluar. Xia Ping masuk lebih jauh ke dalam gua. Dia menemukan bahwa ada banyak terowongan berkelok-kelok yang sepertinya berada jauh di bawah tanah. Itu seperti sebuah labirin. Jika orang biasa masuk, mereka akan langsung tersesat. Namun, bagi Xia Ping yang telah menguasai teknik pelacakan 10.000 mil, labirin semacam ini bukanlah apa-apa. Selama dia mengikuti bau zombie general, pasti tidak akan ada masalah. Kamu berani masuk tanpa izin ke dalam gua general. Manusia, kamu mencari kematian. Ini area terlarang. Tanpa perintah, tidak ada yang diizinkan masuk. Jika orang luar berani masuk, satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah kematian. Manusia, serahkan hidupmu. Dengan ledakan, prajurit kerangka berwarna merah darah segera bergegas keluar dari terowongan besar. Masing-masing dari mereka memegang tombak di tangan mereka, dan terlihat jelas bahwa mereka beberapa kali lebih kuat dari prajurit kerangka di luar. Bahkan ada beberapa zombie. Mereka bahkan lebih kuat dari prajurit kerangka berwarna merah darah. Mereka mengenakan baju besi hitam dan tampak seperti ahli seni bela diri, memancarkan aura bela diri yang kejam. Zombie-zombie ini juga merupakan elit manusia ketika mereka masih hidup. Meskipun mereka telah mati dan diubah menjadi zombie oleh yin ki yang agung di sini, mereka masih menyimpan jejak ingatan mereka sejak mereka masih hidup. Mereka mengetahui beberapa seni bela diri yang mendalam. Pergi ke neraka. Siaping memandangi ratusan zombie dan prajurit kerangka. Tidak ada perubahan pada matanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh. Keahlian pamungkas, musik naga langit. Segera, suara gemuruh yang keras mengguncang area tersebut. Itu seperti auman binatang buas di hutan. Kedengarannya juga seperti ribuan gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Gelombang suara yang terkondensasi menyebar dengan cepat, dan riak muncul di udara. Itu tidak bisa dihancurkan. Kekuatan ini bahkan mengandung keinginan spiritual siaping. Tidak hanya dapat membahayakan tubuh, tetapi juga dapat membahayakan jiwa. Itu sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada makhluk dengan atribut yin ini. Bang-bang-bang. Kekuatan gelombang suara menghantam kerangka prajurit dan segera menyebabkan kerusakan besar. Api jiwa mereka sepertinya padam dalam sekejap. Mereka hancur total. Dengan tabrakan, sejumlah besar kerangka berwarna merah darah jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan tulang. Mayat zombie juga meledak. Seperti semangka, mereka terbelah menjadi beberapa bagian dan terbang ke segala arah. Hem, inikah mutiara energi yin? Ketika semua zombie ini dibunuh oleh siaping, mutiara abu-abu seukuran ibu jari muncul di tanah. Mereka mengandung energi murni. Itu adalah mutiara energi yin. Konon mutiara energi yin ini mengandung energi atribut yin murni. Sangat besar manfaatnya bagi budidaya para ahli bela diri. Bisa juga digunakan sebagai bahan utama ramuan. Jempol bernilai satu poin. Siaping meraih dengan tangannya yang besar. Dia tiba-tiba mengambil ratusan mutiara energi yin, yang bernilai seratus poin. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Detik berikutnya, siaping menjalankan metode budidaya di tubuhnya. Ki asli yang kuat membungkus mutiara energi yin ini dan memurnikannya dalam sekejap. Energi murni mengalir ke tubuhnya, mengalir melalui anggota badan dan pembuluh darahnya, dan ke titik aku puntur kelima. Sedikit lagi, sedikit lagi dan aku bisa menerobos ke surga ke enam alam seniman bela diri. Setelah menyerap energi mutiara energi yin ini, siaping segera merasakan kemacetannya telah mengendur. Ki asli di tubuhnya terus meningkat, dan kekuatan di tubuhnya terus menguat. 320. Boom gelombang-gelombang. Sepanjang jalan, siaping membunuh ratusan kerangka dan zombie berwarna darah. Tidak ada lagi monster di terowongan bawah tanah ini yang bisa menghentikannya. Siaping tidak terkalahkan saat dia membantainya. Segera, dia tiba di istana bawah tanah yang besar. Istana itu sangat sederhana. Dindingnya diukir dengan gambar banyak binatang buas. Di tanah, ada lima hingga enam peti mati perunggu yang memancarkan aura berdarah yang kuat. General zombie yang terluka oleh siaping sebelumnya juga berdiri di tengah-tengah istana. Ia menatap tajam ke arah siaping dengan ganas, memancarkan kemarahan yang tak terbatas. Manusia terkutuk, beraninya kamu menerobos masuk ke istanaku dan membunuh begitu banyak bawahan elitku. Jika kamu tidak mati hari ini, aku tidak akan beristirahat. General zombie itu berteriak dengan marah. Ia merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gara-gara operasi ini, pihaknya mengalami kerugian besar. Tidak hanya para prajurit yang dengan susah payah dikumpulkannya terbunuh, tetapi juga terluka parah. Bisa dibayangkan betapa marahnya sekarang. Apa yang bisa dilakukan anjing liar sepertimu? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. General zombie itu mencibir, siapa yang memberitahumu bahwa aku satu-satunya di sini? Bang 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 Begitu dia selesai berbicara, lima atau enam peti mati perunggu di tanah segera terbuka dan pecah berkeping-keping dengan keras. Lima atau enam zombie tirani terbang keluar dari peti mati. Seluruh tubuh mereka berwarna hijau, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari zombie general. Apakah ini manusia? Beraninya kamu menerobos ke netropolis besar kami. Anda sedang mendekati kematian. Mengapa kita membuang-buang nafas pada manusia ini? Saya bisa merasakan energi daging dan darah yang kuat pada manusia ini. Jika kita bisa melahapnya, kita pasti bisa meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Cek-cek, karena manusia bodoh ini berani mengadili kematian, ayo penuhi keinginannya. Lima hingga enam zombie hijau memandang siaping dengan ekspresi jahat. Mereka berpencar menjadi enam arah dan mengepung siaping, tidak meninggalkan celah apapun. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Saat ini, seluruh istana sepertinya dipenuhi aura darah. Tanah terkorosi oleh aura pembunuh dan lantai batu bergetar. Seolah-olah akan berubah menjadi rawa berwarna darah. Bunuh dia, jenderal zombie itu berteriak dengan marah dan memberi perintah. Dalam sekejap, ketujuh zombie itu menyerang pada saat yang sama, meledak dengan kekuatan petarung surga ketujuh. Seluruh istana berguncang ketika kekuatan dahsyat meletus. Ekspresi siaping tenang, dia maju selangkah dan mengeksekusi teknik telapak tangannya, telapak buddha tak tergoyahkan. Wuz! Hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin sosok siaping muncul di tempat yang sama. Dia meledakkan telapak tangannya ke segala arah, dan bekas telapak tangan yang tebal muncul di udara. Bahkan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan, seolah-olah dia adalah seorang buddha emas yang bermandikan cahaya buddha. Setiap serangan telapak tangan mengandung kekuatan untuk menundukkan iblis. Boom! Gelombang-gelombang! Kedua kekuatan itu bertabrakan seperti gunung berapi yang meletus. Ketujuh zombie itu menjerit kesakitan. Mereka tidak menyangka manusia ini begitu kuat. Hanya kekuatannya saja yang tidak kalah dengan mereka. Yang paling menakutkan mereka adalah kekuatan teknik telapak tangan ini mengandung kekuatan besar yang bisa memurnikan segalanya. Seringkali, ketika kekuatan mereka bersentuhan dengan telapak tangan ini, kekuatan mereka akan melemah. Mereka sama sekali bukan tandingan pohon palem emas. Mereka langsung terkena telapak tangan emas, dan tubuh mereka terlempar ke belakang, menabrak dinding di sekitarnya. Kaca, kaca, segera, lubang besar berbentuk manusia muncul di dinding. Uing-uing runtuh, asap dan debu mengepul, menciptakan getaran yang sangat besar. Sialan manusia, jenderal zombie menjadi gila, ia berjuang keluar dari kawah, sangat marah, dan segera ingin melakukan serangan balik. Tangannya berubah menjadi cakar tajam yang seperti senjata tiada taraf, dan ia ingin bergegas dan membunuh. Pergi ke neraka. Siaping tanpa ekspresi, ki asli di tubuhnya beroperasi secara ekstrim, dan ki asli di lima titik akupunturnya berputar seperti spiral. Semua otot di tubuhnya bergetar. Dia maju selangkah dan menamparkan dengan telapak tangannya. Segera, telapak tangan emas besar meledak. Itu seperti simbol swastika, bermandikan cahaya Buddha. Ini adalah kekuatan untuk menaklukkan naga dan menaklukkan iblis. Itu menekan segalanya, dan udara dingin kelabu di sekitarnya dengan cepat mencair. Dong. Telapak tangan inilah yang membombardir tubuh jenderal zombie dari jarak 40 hingga 50 meter. Dalam sekejap, sebuah lubang besar meledak di dadanya. Cahaya Buddha yang sangat besar merusak tubuhnya, dan seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia mengelilingi setiap sel di tubuhnya. Tidak-tidak-tidak, jenderal zombie berteriak berulang kali. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba mengoperasikan kekuatan dingin di tubuhnya, tapi sudah terlambat. Ini hanyalah cedera yang fatal. Itu terus berguling-guling di tanah dengan cara yang sangat hirup-pikuk. Kekuatan dingin di tubuhnya sepertinya telah menghadapi musuh alaminya, dan dengan cepat meleleh. Seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu dalam beberapa tarikan napas. Dengan bunyi gedebuk, manik yinki seukuran buah anggur jatuh ke tanah, berputar. Bagaimana ini mungkin? Enam zombie hijau lainnya tercengang. Bagaimana mereka bisa mengharapkan hal seperti itu terjadi? Siaping jelas hanya manusia marsial artis level 5, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada mereka. Tapi sekarang, dia mengalahkan tujuh dari mereka dengan satu gerakan, menyebabkan mereka terjatuh ke tanah dengan luka serius. Lalu, dengan tamparan lagi, dia membunuh salah satu dari mereka. Semudah memotong melon dan sayuran. Itu semudah meniup debu. Menyaring. Siaping meraih manik yinki di tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia menjalankan teknik kultivasi di tubuhnya, dan dalam sekejap, manik yinki dengan cepat dimurnikan dan diserap ke dalam tubuhnya. Hualala gelombang-gelombang-gelombang. Energi luar biasa mengalir ke meridiannya seperti sungai besar. Energi yang terkandung dalam manik yinki ini sebanding dengan 2 hingga 300 manik yinki kecil, dan kualitasnya bahkan lebih tinggi. Bang! Tepat ketika energi ini mencapai batasnya, titik akupuntur kelima terisi penuh dengan ki asli. Tubuh Siaping bergetar, dan pintu titik akupuntur ke enam akhirnya rusak. Seniman bela diri tingkat enam. Akhirnya naik level. Siaping merasakan otot dan tulang di tubuhnya terus menguat, dan ki asli di tubuhnya juga lebih kuat dari sebelumnya. Auranya terus meningkat, dan dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan lantai marmer yang keras pun tidak dapat menahan aura seperti itu. Dua lubang besar muncul di tanah tempat kakinya berdiri, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Beberapa kerikil kecil bahkan berubah menjadi bubuk. Tidak bagus, manusia ini sudah naik level. Sial, dia sudah sangat menakutkan ketika dia baru berada di tingkat lima seniman bela diri. Jika dia sudah naik level ke seniman bela diri tingkat enam, bukankah dia akan menantang surga? Lari, kita bukan tandingan manusia ini. Lima atau enam zombie hijau gemetar ketakutan. Setelah menyaksikan keganasan Siaping yang tak tertandingi, membunuh salah satu rekan mereka dengan satu tamparan, dan sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, keinginan mereka untuk bertarung semakin berkurang. Terlebih lagi, mereka bukanlah prajurit kerangka yang tidak memiliki kecerdasan. Mereka tidak memiliki semangat untuk tidak takut mati, dan mereka tidak akan dengan bodohnya tinggal di sini dan bertarung sampai mati dengan manusia. So-so. Terima kasih.